Teman dan budur tercinta mengajar tiba-tiba mulia Bismillahirrahmanirrahim Babul Afali 1, 2, 3 Babul Afali ada pun ini itu bab beberapa i'il Al-ab'alu ada pun beberapa i'il Salah satu itu ada tiga Rupanya Madin 1, fi'il Madi Wa mudariun dan nomor 2, fi'il mudare Wa amrun dan nomor 3, fi'il amat Nah sebelumnya saya tanya dulu Grup punya kalam ada berapa? Alham 4, 1, 8, 2, tersusun, 3 Memahamkan, tak berbasa harap Nah bomnya Kalam u'um lakdunmu, fi'il musnadu Walqil matul lakdunmu, fi'il musradu Kalam lapat yang tersusun, memahamkan Berbasa harap, jadikan kucapan Al-ab'alu salah satu Al-ab'alu salah satu Artinya ada pun beberapa i'il Itu ada tiga Oh, apa kabar? Ada tiga Al-ab'alu salah satu Katikan ada pun beberapa fi'il Salah satu itu ada tiga Memahamkan, Pak Tidak Memaham Apa yang dipaham dari itu? Fi'il ada tiga Apa yang bisa dipaham? Fi'il ada tiga Baik, satu memahamkan Kedua, saya tanya Al-ab'alu lapal apa bukan? Lapal Lapal apa bukan? Lapal Apa yang tidak makan lapal? Suara yang mengandung sebagian nurupi Suara yang mengandung sebagian nurupi Iya Berikutnya Saran yang ketiga Tersusun apa tidak? Al-ab'alu salah satu Tersusun Tersusun apa tidak? Tersusun Apa yang dinewakan muraka? Laka yang tersusun dari 4 kalimat Raka lebih banyak Jadi, Al-ab'alu salah satu Pertama, sudah memaham? Memaham Yang kedua Terus kedua, tersusun Tersusun Yang ketiga Lapal 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 Memahamkan sudah selesai Perhatikan, konsentrasi Perhatikan, perhatikan Al-ab'alu lapal apa bukan? Lapal Apa yang dinewakan lapal? Suara yang mengandung sebagian nurupi Ya Al-ab'alu salah satu Tersusun apa tidak? Tersusun Tersusun apa tidak? Tersusun Tersusun apa tidak? Tersusun Tersusun berapa kalimat di situ? Dua Satu Al-ab'u Tersusun TChris Satun Tersusun Tersusun apa di situ? Tidak apa Tidak apa Apa artinya? Sebenarnya Usada Oba Susun Usada Oba Diatika di air Sati oba Al-ab'alu salah satu Susunnya apa? Usada Upper Di odpowernya Al-al Al-alu Metta Dengan Warna Salah satun Berarti tersusun atau bukan Tersusun Lagi-lagi Salah satun Yang ketiga Memahamkan atau tidak Apa yang dibaham dari orang-orang Bingil ada tiga Bingil ada tiga Berikutnya Terbatas apa tidak Terbatas apa Yang ketiga Salah satun Kalam atau bukan Kalam Kalam lapar Memahamkan Mufi dan berbasa Kalam lapar Mufi dan berbasa Lagi-lagi Tersusun dan doangkan Serta dibahas Alam Kalam lapar Dan tersusun memahamkan Berbasa Berikan ucapan Berikutnya Berikutnya Kalimat ada berapa? Kalimat Satu Kalimat ada berapa? Kalimat ada berapa? Tiga Satu Isim Tua Beher Tiga Kalimat ada berapa? Tiga Tiga Satu Isim Mufi dan tiga Eurus Kalimat itu ada tiga Tiga Isim 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 Adalah Tata yang mencukakan Isim Isim Adalah Tata yang mencukakan Mencukakan Tanpa Tiga 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 Kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu sedang atau akan dikerjakan Ada berapa? Nah, domnya. Dari dulunya, kalimat yang ketiga. Kalimat apa? Huru. Apa kalimat huruf itu? Adalah kata lain, isim dan fiil. Satu, dua, tiga. Kata lain, isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Huruf adalah? Kata lain, isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Huruf adalah? Kata lain, isim dan fiil dan tidak mempunyai tanda. Nah, domnya. Pada pulangnya surat huruf alamat. Tidak tiba-tiba kau pulih alamat. Kalimat huruf itu tak punya tanda. Baik, tanda isim dan fiil dan ada. Rukunnya kalam. Rukunnya kalam. Rukunnya kalam semua ada empat. Berupalah padan bertahan seharap. Tersusun harus bisa memahamkan. Tidak itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat, isim artinya mendak. Dua kalimat, fiil artinya kenjak. Ketiga, huruf kapunya bangga. Tanda isim artinya di awalnya huruf-huruf. Dan juga ada di awalnya bertambing. Dan juga bisa dijerkan. Darulik mah, itu luar biasa. Tandanya, fiil itu empat banyaknya diawali. Oleh kopsin juga, saubah di airi. Oleh takanif yang mati, darulik mah, selalu di hati. Cita-cita rumah menjadi anak pintar. Setiap hari agus lalu belajar. Mengajar cita-cita paling mulia. Berbakti kepada orang tua. Cita-cita rumah menjadi anak pintar. Setiap hari agus lalu belajar. Mengajar cita-cita paling mulia. Berbakti kepada orang tua. Setiap hari agus lalu belajar. Berbakti kepada orang tua. Aku terlalu gembira bersama. Teman dan guru tercinta. Mengajar cita-cita mulia. Seperti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Selamat menikmati